Wilayah yang luas dan sejumlah pegunungan tinggi serta hutan lebat menjadi tantangan personel gabungan TNI-Polri dalam mengejar sisa kelompok teroris Poso. Strategi diterapkan untuk mengejar sisa DPO, termasuk patroli darat dan udara secara berkala. Wilayah operasi Madago Raya berada di pegunungan di Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Mautong. Satgas Madago Raya telah mendirikan pos sekat kejar di beberapa titik rawan dan terpencil di tiga Kabupaten itu. Satuan tugas Madago Raya masih mengejar 6 sisa DPO kelompok teroris Poso. Dari 6 DPO terdapat nama Ali Kalora sebagai pemimpin kelompok itu. Satgas Madago Raya masih mengejar pengejaran terhadap sisa kelompok teritoris Poso dan dikirim Alipalola. Dan saat ini sudah mulai terdesak ya, karena kita masih maksimalan, kita seksi ke ruang pengejaran. Kemudian maksimal untuk pesenat, untuk melakukan kegalan kepada masyarakat yang ada di sebuah-sebuah. Pemimpinan terutama yang bisa di sebuah-sebuah sedih, sehingga masyarakat juga semangat, bangkit, untuk bisa melawan aksi-aksi Mero yang ada di wilayah.